Sementara di Kota Medan, Sumatera Utara, gempa membuat warga yang tengah bersiap memulai aktivitasnya di pagi hari tadi pagi panik. Jumlah karyawan di sebuah pusat pertokohan bergegas keluar gedung. Mereka berkumpul di halaman parkir dan jalan raya sekitar gedung. Gempa yang terjadi sekitar pukul 8 waktu sempat ini hanya berlangsung 1 menit. Meski beberapa kaca gedung bagian luar retak-retak, tidak ada kerusakan lain yang berarti dalam kejadian ini. Sedangkan di Balai Desa Samtali Rabayu, Aceh Utara, 23 jenasa sudah dievakuasi. Sebagian besar, ibu-ibu dan anak-anak. Dua anggota marinir juga ikut menjadi korban tewas saat melakukan evakuasi terhadap korban anak-anak. Kepanikan masih terjadi karena masih banyak korban yang belum dapat dievakuasi. Di Kecamatan Samtali Rabayu, masih banyak korban yang kabarnya masih tertimbun reruntuhan rumah-rumah mereka. Saat ini evakuasi dilakukan oleh warga, anggota TNI Polri dan PMI. Sementara di Kabupaten Biren dilaporkan, korban yang sudah dievakuasi mencapai 50 orang. Selamat siang, selera gempa besar berkekuatan 8,5 sekalai Richter yang terjadi di dekat Pulau Sumatera juga dirasakan di beberapa negara di Asia. Jumlah korban dikhawatirkan mencapai ratusan jiwa orang. Di India, gempa yang disusul dengan gelombang pasang tsunami melanda bagian timur negara anak benua Asia ini. Selain menyebabkan banjir, musibah ini juga mengibatkan sedikitnya 26 orang tewas. Di Sri Lanka, pejabat lokal setempat mengatakan diperkirakan 300 orang tewas tersapu gelombang tsunami. Gelombang pasang setinggi 5 meter itu juga menyapu beberapa pemukiman layan di pinggiran pantai. Kerusakan terbesar menimpa wilayah pantai di selatan dan timur Sri Lanka. Di Kolombo, gelombang pasang tsunami juga menghantam pantai yang terletak di dekat ibu kota serta menghancurkan sebuah restoran. Sedangkan di Thailand, 14 orang tewas dan sejumlah orang lainnya dilaporkan hilang. Di tengah kota, para wisatawan terlihat bergegas meninggalkan tempat-tempat penginapan mereka. Laporan awal menyebutkan pantai Phuket dilanda gelombang tsunami tinggi 5 meter akibat gempa yang terjadi di Sumatera. Terima kasih telah menonton!